Intro Oke, baik. Salam sejahtera semuanya. Kembali bersama dengan saya, Bu Deli, dan juga Pak Tony Bipowo di dalam Mata Kuliah Publisif Multimedia. Dan kali ini kita akan fokus bahas mengenai transisi efek, cutting video, dan juga input audio di dalam Adobe Premiere. Baik. Untuk memulai proses kita hari ini, ya pasti teman-teman harus sudah punya bahan putesnya ya, atau videonya. Di mana itu akan berfungsi untuk kita masukkan ke dalam timeline kita. Oke. Di sini, karena sama ya. Jadi, saya ada sebuah video, dan juga sebuah audio. Peralui seperti ini. Jadi, nanti kalau teman-teman sudah memasukkan bahan Anda yang akan diolah, yaitu di dalam library, ya silakan Anda klik and drag, dan masukkan ke area timeline, sesuai dengan layer keberapa yang Anda inginkan. Seperti biasanya. Kita ngomongin soal cutting video ataupun audio. Nah, ini sebenarnya mirip seperti kalau dulu kita di kelas, di pertemuan video pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah ada bahas tentang Adobe Audition juga gitu ya. Jadi, kita juga sama, kita di area toolbar, kita menggunakan rajor tool, atau mempunyai simbol seperti silet ya. Nah, biasanya kalau di Adobe Photoshop, untuk cutting itu dengan simbol puting gitu ya, kalau di dalam scene audio dan juga video itu, mempunyai simbol silet. Nah, jadi ini misalnya, saya akan lihat kan dulu, saya akan lihat simbol rata-rata. Di area perpindahan sini ke sini, ini akan saya potong. Saya pakai rajor tool, dan saya akan misalkan lebih di sini. Saya akan curi. Nah, saya potong. Nanti otomatis, kalau kita nanti jadi betul, maka area-nya sudah menjadi dua klip gitu ya. Dua klip yang berbeda. Nah, begitu halnya, rajor tool ataupun cutting itu bisa dilakukan juga pada audio Anda. Baik. Cutting itu biasanya juga berfungsi ketika kita akan membuat sebuah transisi. Jadi, misalnya sudah ada ini, berarti kita cut, dan kita ingin menambahkan sebuah transisi baru di antara video satu dan video kedua. Nah, itu fungsinya bisa di sana ya. Makanya kita menggunakan rajor tool untuk kita potong dua area tersebut. Dua area scene pada putas kita. Baik. Berikutnya, kita akan bahas tentang transisi. Transisi pada video. Bisa dilakukan dengan cara ketika Anda sudah cutting lalu kita bisa menambahkan adjustment layer ya. Yang mirip ya kemarin yang waktu kita buat di video sebelumnya. di new file lalu kita adjustment layer misalnya ya. Bisa di area ini. Misalnya ya. Nah, adjustment layer ini juga kita bisa berfungsi untuk menanamkan audio efek kita di dalamnya. Jadi, kita nggak menyimpan langsung di scene putas kita. Nah, itu juga bisa dilakukan hal tersebut. Atau juga kita bisa juga langsung di dalam scene. Nah, misalnya contohnya kita cari dulu video efek. Oke, ini mosaik. Nah, video efek sih bisa ditemukan di sini ya. Di efek. Video efek. Nah, ini banyak sekali. Nah, misalnya di sini ada mosaik salah satunya. Misalnya mosaik out. Mosaik out saya letakkan di sini. Dan ini untuk mosaik. Oke, kita jangankan. Ini untuk mosaik. Nah, kalau biasanya setelah kita memberikan transisi, itu juga akan masuk ke area efek kontrol. Di efek kontrol di sini Anda juga bisa buat motion-nya gitu ya. Setting motion-nya, opacity-nya, tingkat kecerahannya gitu ya. Nah, itu bisa Anda setting di area efek kontrol. pada si transisi efek yang Anda berikan pada masing-masing video ataupun putih saja. Nah, baik. Bagaimana saya nanti coba di efek. Nah, di sini ya. Jadi di efek baru ini ada video efek. Dan di sini banyak sekali transisi-transisi yang bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, baik. Jadi penggunaan transisi terkait pada putih Sanda itu silakan dipilih, dicoba-coba gitu ya teman-teman ya. Di cek kira-kira yang mana yang paling cocok untuk putih Sanda. Nah, perpindahan pada satu scene ke scene yang berikutnya. Yang di mana yang posisi transisi itu agar bisa melakukan perpindahan scene itu menjadi lebih halus. Nah, jadi makanya biasanya perpindahan-perpindahan scene yang kita lakukan itu saat dibutuhkan transisi. Baik. Itu saja untuk pengenalan pada transisi tool. Itu yang bisa Anda temukan di dalam video efek. Untuk selanjutnya akan kita praktekan lebih lanjut di pertemuan kita di kelas dan dengan pengembangan proyek-proyek kita lainnya di mata kuih Sistema Multimedia. Baik. Sampai jumpa di pertemuan kelas. Dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan kelas.